Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, isin bertanya dok, mana yang lebih efektif secara ilmiah antara bekam pada titik sunnah dan titik akupunktur, apakah ada konektivitas antara kedua metodologi penentuan titik tersebut? Terima kasih. Kalau titik akupunktur kan berdasarkan CI, kalau mekanisme bekam titik sunnah, mungkin tidak berdasarkan CI, tapi berdasarkan mekanisme tanah. Bukan bicara mana efektif, sama sebenarnya mekanisme, cuma ketika di akupunktur mereka menggunakan dasar titik-titik akupunktur. Kira-kira begitu, jadi tidak tepat juga kalau dikompare antara sunnah sama akupunktur ya. Jadi ya sama-sama bekam bagus, mungkin tempat titiknya seperti apa. Tapi kalau saya meyakini, titik bekam sunnah yang saya jadi kata-kata. Terima kasih.